Nah teman-teman, dalam cerita dunia Shinobi sendiri nih, ada sebuah panggilan yang sangat mirip dan kadang itu salah diartikan Sanin vs Senin Apa sih beda dua kata itu daerah Shinobi sekarang ini? Daerah Burtu yang penuhakan Otsutsuki nih, Senin dianggap sebagai salah satu antitesis perlawanan yang paling signifikan bagi bangsa itu Sementara Sanin sendiri daerah sekarang ini masihlah eksis dan berumur panjang, Konoha masih memiliki dua di antaranya Di masa itu, Konoha memiliki banyak sekali keistimewaan jika dalam pertempuran, karena mereka dibekali para ninja luar biasa mengesankan itu Tetapi jika mereka bergelar sebagai seorang Sanin, level mereka itu sudah di tahap yang sangat berbeda Apalagi jika seorang ninja itu memiliki kekuatan Sanin Hmm, kita tulis lebih dalam mulai dari sini Intro Yo nakama, Shinobi DRTV, welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai bedanya seorang Sanin dan Senin di kisah Shinobi Otsutsuki Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah langsung aja nih, Senin itu adalah istilah yang merujuk pada tingkatan keahlian tertentu dalam dunia Shinobi Nah secara harfi ya, Senin berarti orang yang bijak atau orang yang telah melewati batas kemampuan Seorang Senin adalah mereka yang bergigler yang diberikan kepada ninja itu karena telah mencapai keahlian yang sangat tinggi Dan memiliki pemahaman mendalam tentang chakra dan alam semesta ninja Seorang penelit kekuatan Senin dianggap sebagai seorang petapa yang sangat tangguh Salah satu tokoh paling legendaris sepanjang masa tentang ketua Senin terkenal dalam jajaran para ninja adalah Jiraiya Sensei Seorang ninja legendaris yang merupakan guru terbesar dari Minato, Naruto dan juga mentor Kakashi Jiraiya adalah seorang Senin karena ia berhasil menguasai mode Senin itu Yakni teknik yang memungkinkan mengumpulkan energi alam semesta untuk meningkatkan kekuatan dan juga keterampilannya Sementara itu Sanin memiliki perbedaannya tersendiri Ini adalah sebuah kelompok ninja yang terdiri dari tiga anggota yang berbeda Mereka dijeluki sebagai Sanin karena mereka itu adalah tiga ninja kuat yang berhasil bertahan hidup melawan legenda ninja di masa itu Seorang Shinobi luar biasa kuat dari desa hujan Omega Kure Bahkan negara seperti Tsuna, Kirikumo atau bahkan Iwa sangat mewaspadai pemilik desa hujan tersebut Nama Shinobi terkenal itu adalah Hanzo Salamander Oke dari sini kita tahu kan poin pertamanya bahwa Hanzo itu adalah orang yang akan berterkaitan dengan nama tiga Shinobi hebat ini Kejadian bermula ada seorang tiga ninja kuno yang mampu menghadapinya secara terus menerus Meski ketiganya masih sangat muda namun level kekuatan mereka itu sangat luar biasa mengesankan Ketiga Shinobi itu adalah Jiraiya, Tsunade dan juga Orochimaru Nah pada satu titik di pertarungan tersebut Hanzo mengatakan seperti ini Sebutkan nama kalian masing-masing dan aku akan terus mengingatnya Bahwa ada tiga Shinobi muda yang berhasil mengimbangiku sampai detik ini Nama kalian bertiga akan mulai dikenal sebagai Trio Sanin Konohagagure Nah sudah terjawabkan bahwa orang yang memiliki gelar scene itu adalah Hanzo si Salamander Dan pas kekejadian itu Jiraiya, Tsunade serta Orochimaru Namanya itu akan mulai terkenal ke penjuru dunia sebagai Trio Sanin Konohagure Dan setiap anggota Sanin itu memiliki kealian khusus dan juga kemampuan unik mereka sendiri Kita tahu nih bahwa hal yang menjadi validasi lainnya itu adalah seorang yang bergelar Sanin legendaris Mereka itu kekuatan itu setingkat atau mau lebih beberapa KG loh Dalam kekuatan sangatlah tidak diragukan Di masa itu lahirlah tiga ninja luar biasa kuat ini juga berawal dari satu orang guru terbaik di masanya Sarutobi Hiruzen Beruntungnya ninja tersebut nih dilatih oleh Dewa Shinobi ketiga pada masa itu Seorang yang dikenal sebagai The Professor dan orang yang mempenghadapi Shinsu Senju seorang diri Sarutobi adalah orang yang masih sangat melekan nih dengan Konoha bahkan sampai era Baruta sekarang Nah membarisi teknis serta cakra besar dari kakeknya Hashirama Tsunade dalam kekuatan Visum memang sangatlah mengesankan Di era Baruta sendiri kenapa Konoha bisa menang di perang dunia Shinobi kedua Karena adanya putri siput itu Pada saat itu ia itu berperang sebagai ninja medis yang mengurusi Shinobi Konoha Gakure Bahkan nenek Chiyo itu mengatakan nih Beruntungnya Konoha memiliki ninja medis luar biasa itu Mulai dari sini nama Tsunade akan dikenal sebagai ninja medis nomor satu dalam dunia Shinobi Nah kala itu nih ia itu kembali beraksi lagi pada saat perang dunia Shinobi ketiga Dan orang yang dihadapinya terakhir adalah Hanzo Salamander Pada saat itulah tentu level Tsunade itu belum seperti sekarang Nah menurut kami saat itu Tsunade itu belum menguasai teknik terlarangnya Jadi asumsi kami karena wanita itu memiliki kekuatan fisik dan pengobatan luar biasa Hanzo sangat takjub akan kemampuannya dan karena ia bersama dengan jiraya Orochimaru Maka ia juga diberikan gelar sebagai seorang sani Selanjutnya adalah Orochimaru Nah mungkin ini sedikit berbeda dengan Orochimaru Shinobi satu ini sepertinya yang memiliki banyak misteri sejak muda Bahkan perlu diketahui teman-teman Orochimaru adalah murid kesayangan dari Hiruzen Sarutobi Di perang Shinobi ketiga Orochimaru sepertinya hanya mengandalkan skill serta kuchiyoshi ularnya Namun kami yakin saat itu Orochimaru belum menguasai kemampuan terlarang atau bahkan winjutsu Karena ia sangat licik dan memanfaatkan keadaan Orochimaru mungkin adalah orang yang paling diwaspadai di masa itu Seorang Shinobi yang akan tidak segan-segan menghancurkan teman-temannya demi sebuah misi Nah di pertempuran terakhir dengan Hanzo itu membuat nama itu dikenal sebagai seorang sanin yang sangat legendaris Bagaimana dengan jiraya? Oke perlu diketahui nih Jiraya dahulu dikenal sebagai Amokandisa Dalam artian disini kekuatan besar jiraya itu telah ia dapati setelah ia berlatih dengan Fukasakusama Namun pada saat itu jiraya itu belum sepenuhnya menguasai teknik energi alam Ia hanya memiliki cakra besar serta kemampuan yang ia dapati dari Sarutobi serta Myobokuzan Nah dibandingkan dua rekannya memang jiraya itu adalah orang yang paling ceroboh Itulah kenapa ia beberapa kali itu terluka nih Namun tetap memberikan perlawanan terhadap Hanzo Kegigihannya yang membuat Hanzo itu sangat mewaspadai anak muda yang satu ini Dan itulah kenapa ia diberikan gelar sebagai seorang sanin Ketika orang ini di masa depan itu kemampuan yang sangatlah meningkat pesat Dan bahkan melampaui sejumlah negara besar para KG-nya di masa itu Nah seorang itu saja Pintindo atau bahkan negara besar mengatakan bahwa Sanin Kuno adalah Shinobi dengan level yang sangat berbeda Bahkan Kuchiyose ketikanya juga menjadi legenda nih Dan dikenal sebagai Sanskumi Andalan Nah pertanyaan sekarang ini Apa yang membuat Sanin original itu begitu ditakuti? Oke yang pertama itu adalah Tsunade nih Ia sudah menguasai kemampuan teknik terlarangnya kan Umumnya seorang ninja medis tidak boleh mau ke garis depan pertempuran Tapi pengecualiannya jika seorang ninja tersebut menguasai Sozo Seisebiakugo Nah kemampuan ini membuat Tsunade tuh mampu meregenerasi sel-sel dalam tubuhnya Meski ia tidak akan hancur di pertempuran Tetapi teknik ini beresiko memperpendek umur Tsunade Senju Ia sangat terampil dan juga berkekuatan fisik yang luar biasa Yang kedua Urochimaru Ia sudah menguasai teknik penyagilan tingkat tinggi nih sekarang Bahkan Sanin ini menguasai teknik terlarang Edo Tensei Tobirama Nah Urochimaru mampu manggil Shinobi hebat sekalipun nih Dan selain kelicikannya itu Urochimaru ini hanya bisa disegel dan tidak bisa untuk dilenyapkan Karena dirinya itu sangatlah berhati-hati Itulah kepastian kenapa ia itu masih hidup di era Boruto saat ini Shinobi jenis itu memang cenderung menggunakan teknik terlarang Dan terobsesi untuk mencapai keabadian di masa itu Tapi sekarang di era Shinobi dia sudah sangat berbeda Bahkan orang ini akan begitu berdampak lagi nih Untuk era Shinobi baru Boruto sekarang Lalu bagaimana dengan Jiraya? Oke Jiraya itu menguasai Odamara Sengan Senjutsu atau bahkan lebih memiliki banyak ninjutsu luar biasa hebat Seperti Urochimaru Kamu pun yang sangat mahir dalam mengolah seni Jutsu pemanggilan dan penguasaan energi alam itu Adalah ciri khas dari Jiraya sendiri Dalam catatan sejarah lama Seorang Senin dan Sanin Memiliki keberbedaan yang sangat utama Yakni merujuk pada tingkatan keahlian individu Bagi seorang Senin sendiri Sementara bagi seorang Sanin Merujuk pada tiga kelompok ninja legendaris itu Tsunade, Urochimaru, serta Jiraya Sensei Menarik nih Maybe next time kita akan breakdown Jiraya ninja Senin dan juga Sanin Dimana? Sebelah kan gak soal ini? So itulah tadi pembahasan kita Mengenai bedanya seorang Sanin dan juga Senin Di kisah Shinobi Otsutsuki ini Thanks lah guys Selamat menonton video ini And we'll be come back again Sampai 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 Sampai